Taukah kamu bahwa di Indonesia ada sebuah pondok pesantren yang usianya hampir dua abad dan berhasil mencetak ulama-ulama besar di Tanah Jawa? Di mana lokasinya? Mari kita bahas. Di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa, sejak dahulu menjadi destinasi para penyebar agama Islam yang masuk di Tanah Jawa. Di antaranya yang dikenal dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa adalah Wali Songo. Keberhasilan Wali Songo dalam menancapkan pondasi agama di wilayah-wilayah yang membentang dari barat dan timur di Pulau Jawa. Berhasil membuahkan ratusan ribu pondok pesantren di Tanah Jawa. Salah satu di antaranya adalah Pondok Pesantren Langitan yang terletak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pondok Pesantren Langitan adalah termasuk salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Berdirinya lembaga ini jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu tepatnya pada tahun 1852 Masehi. Kompleks pondok pesantren Langitan berada tepat di pinggir sungai Bengawan Solo, serta berada di perbatasan antara Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan. Lalu, dari mana asal-muasal nama Langitan? Penamaannya sangat berkaitan erat dengan lokasi strategis yaitu di antara Tuban dan Lamongan. Langitan berasal dari kata pelangitan yang terdiri dari dua kata bahasa Jawa yaitu pelang dan wetan. Pelang sendiri memiliki arti papan atau petunjuk arah atau tempat. Dan wetan adalah timur. Karena dahulu ada dua buah pelang atau tubuh selamat datang. Masing-masing terletak di timur dan barat. Kemudian di dekat pelang sebelah wetan atau timur tersebut, dibangunlah sebuah lembaga pendidikan ini. Karena kebiasaan para pengunjung menjadikan pelang wetan sebagai tanda untuk memudahkan orang mendata dan mengunjungi pondok pesantren. Maka, secara alamiah pondok pesantren ini diberi nama pelangitan dan selanjutnya populer menjadi langitan. Kebenaran kata pelangitan tersebut dikuatkan oleh sebuah cap bertuliskan kata pelangitan dalam huruf Arab dan berbahasa Melayu. Yang tertera di alam kitab Fathul Mu'in. Yang selesai ditulis tangan oleh Kayi Haji Ahmad Saleh. Pada hari Selasa 29 Rabiul Akhir 1297 Hijriah. Siapakah pendiri pondok pesantren langitan? Dan siapa saja pengasuh dari zaman ke zamannya? Pondok pesantren langitan didirikan pada tahun 1852 Masehi. Oleh Kayi Haji Muhammad Nur mengasuh pondok ini kurang lebih selama 18 tahun pada tahun 1852 sampai dengan 1870 Masehi. Salah satu santri Kayi Haji Muhammad Nur yang berhasil menjadi ulama besar adalah Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Syekhona Khalil tercatat pernah mengenyam pendidikan di pondok langitan dari awal didirikannya. Akan tetapi tak ada catatan pasti terkait tahun tepat Syekhona Khalil mondok di langitan. Kemungkinan besar Syekhona Khalil mengenyam pendidikan di langitan di masa Kayi Haji Muhammad Nur. Setelah Kayi Haji Muhammad Nur wafat pada hari Senin 30 Jibanil Ula 1297 Hijriah ke pengasuhan pondok pesantren selanjutnya dipegang oleh putra beliau yaitu Kayi Haji Ahmad Soleh. Di tangan Kayi Haji Ahmad Soleh inilah pondok pesantren langitan mulai melakukan pengembangan dan jumlah santri pun semakin bertambah banyak. Kayi Haji Ahmad Soleh merupakan murid dari ulama besar Hijaz pada masanya yaitu Syed Ahmad bin Zain Dahlan. Di masa Kayi Haji Ahmad Soleh banyak para santri yang berhasil beliau catat. Di antaranya santri-santri langitan di bawah asuhan Kayi Haji Ahmad Soleh adalah Setelah kira-kira 32 tahun mengasuh pondok pesantren langitan pada tahun 1870 sampai dengan 1902 Masehi, Beliau wafat pada tahun 1320 Hijriah yang bertepatan pada tahun 1902 Masehi. Selanjutnya diteruskan oleh menantu beliau yaitu Kayi Haji Muhammad Khazin. Kayi Haji Muhammad Khazin sendiri mengasuh pondok ini selama 19 tahun pada tahun 1902 sampai dengan 1921 Masehi. Setelah beliau wafat, mata rantai kepengasuhan dilanjutkan oleh menantunya. Kayi Haji Abdul Hadi Zahid selama kurang lebih 50 tahun pada tahun 1921 Masehi sampai dengan 1971 Masehi. Fase kepengasuhan mulai dari Kayi Haji Muhammad Nur, dilanjutkan Kayi Haji Ahmad Soleh, dan dilanjutkan oleh Kayi Haji Muhammad Khazin merupakan fase perkembangan pondok pesantren langitan. Lalu, bagaimana fase kepengurusan pondok pesantren langitan pasca wafatnya Kayi Haji Muhammad Khazin? Setelah wafatnya Kayi Haji Muhammad Khazin, kepengasuhan dilanjutkan oleh menantunya Kayi Haji Abdul Hadi Zahid selama kurang lebih 50 tahun. Pada tahun 1921 sampai dengan 1971 Masehi, pada masa Kayi Haji Abdul Hadi Zahid, pondok pesantren langitan melakukan pembaharuan dalam sistem pengajaran. Dibentuknya Madrosa Ibtidaiya dan Madrosa Muallimin, menjadikan pendidikan di pondok pesantren langitan semakin tersistem dengan baik. Tak hanya sistem pengajaran, beliau juga menambahkan kegiatan tambahan kepada santri seperti Bahsul Mathail Lilwakiah, Jamiyatul Mubalighin, Jamiyatul Ghurra' wal-Huffad, dan lain-lain. Hingga pada tanggal 9 Sofar 1391 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 5 April 1971 Masehi, Kayi Haji Abdul Hadi Zahid kembali ke haribaan ilahi Robbi setelah mengasuh pondok pesantren langitan dalam masa yang cukup lama yaitu 50 tahun. Sepeninggal Kayi Haji Abdul Hadi Zahid, kepengasuhan pondok pesantren langitan dilanjutkan oleh adik kandungnya yaitu Kayi Haji Ahmad Merzuki Zahid. Di tangan Kayi Haji Ahmad Merzuki Zahid, cita-cita dan harapan para pengasuh pendahulu pondok pesantren langitan diterjemahkan dengan baik dan penuh kearifan oleh Kayi Haji Ahmad Merzuki Zahid bersama Kayi Haji Abdullah Fagih. Kerjasama dan sinergitas antara keduanya dalam memimpin roda pengasuhan pondok pesantren langitan telah banyak membuahkan hasil yang signifikan. Seperti kebijakan baru di bidang pendidikan dan keterampilan berupa pelajaran Manhat Tadris, pembentukan pusat pelatihan bahasa arah, kursus komputer, administrasi, dan manajemen di klat jurnalistik, pertanian dan peranakan, pendirian taman kanak-kanak TK, dan taman pendidikan Al-Quran TPQ. Hingga pada hari Sabtu 21 Rabiul Awal, patan dengan tanggal 24 Juni 2000 Masehi, Kayi Haji Ahmad Merzuki Zahid berpulang ke sisi robnya pada umur 91 tahun setelah mengasuh pondok pesantren langitan selama kurang lebih 29 tahun dimulai 1971 sampai dengan 2000 Masehi. Pengasuhan selanjutnya dilanjutkan oleh Kayi Haji Abdullah Fagi yang sebelumnya beliau mengasuh pondok pesantren langitan bersama Kayi Haji Ahmad Merzuki Zahid. Sosok Kayi Haji Abdullah Fagi merupakan seorang panutan sejati. Beliau dikenal sebagai seorang kiai yang low profile. Beliau banyak berkipra di balik layar daripada di garda depan. Hanya dalam kondisi-kondisi darurat beliau muncul dan cepat-cepat kembali ke pangkuan pesantren jika kadar darurat telah selesai. Di tangan Kayi Haji Abdullah Fagi, pondok pesantren langitan semakin menjadi pusat pengembangan pendidikan terdepan di pesisir utara Jawa. Ketiga sosok pembaharu pondok pesantren langitan ini mampu menjadikan serta memadukan antara pendidikan tradisional dan modern. Usaha-usaha ke arah pembaharuan dan modernisasi memang sebuah konsekuensi dari semakin cepatnya zaman berkembang. Namun, pondok pesantren langitan dalam hal ini mempunyai batasan-batasan yang konkret. Pembaharuan dan modernisasi tidak boleh merubah atau mereduksi orientasi dan idealisme pesantren. Sehingga dengan demikian pondok pesantren langitan tidak sampai terombang-ambing oleh derasnya arus globalisasi. Namun, justru sebaliknya dapat menepatkan diri dalam posisi yang strategis. Bahkan kadang-kadang dianggap sebagai alternatif. Saksikan Hol Akbar Masyaih Pondok Pesantren Langitan pada hari Kamis 15 Agustus 2024 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di Nabawi TV. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk share videonya. Terima kasih telah menonton!